Bentar ya, serumput kopi dulu, ada motor lewat Kopi dulu ya Hai teman-teman, kita ketemu lagi ya Seperti janji saya, di ngobrol fotografi kali ini Kita akan bicara dengan, waktu itu saya bilang Siapa nih, gitu kan Kita ketemu dengan Mas Troy Genggam Di markasnya, studio Rho Genggam Kali ini kita akan ngobrol, ya mungkin udah basi ya Karena, atau mungkin juga belum pernah ada yang membahas gitu Kita akan ngobrol masalah etika di dunia komersil fotografi Apa sih etika di komersil fotografi? Ya, nah saya kenapa minta Mas Troy? Karena Mas Troy masih menjalankan komersil fotografi Dari zaman film sampai sekarang Ada nggak perbedaannya di zaman yang berjalan terus itu? Oke teman-teman ya Kita tanya jagoannya Oke Mas Troy Selamat sore Selamat sore Mas Troy, sebentar Saya mau tanya, ini kita di mana posisinya nih? Di bagian belakang, studio Genggam Fotografi Bagian belakang? Berarti udah ke dapur ya? Ke dapur Bagian paling belakang, mentok Ini udah habis Oke, ya teman-teman ya Jadi jangan dipikirkan di taman ini Ini belakang nih Halaman belakang Seperti yang saya merencanakan di rumah Mas Troy Saya ingin dapat masukan dari Mas Troy Tentang etika komersil fotografi Nah susah kan? Masih Mungkin juga nih Ada etika, komersil, fotografi Ada etika, ada komersil, ada fotografi Nah, tidak-tidaknya mau menurut Mas Troy Apa sih itu? Oke Sebelum saya nanti tanya yang lebih jauh ya Ini menarik nih Jangan-jangan kita ngobrolnya sampai pagi Ini udah sore Mungkin kita pilih dulu etika Kalau lihat di kamus besar bahasa Indonesia Kamus besar bahasa Indonesia Ini tuh gampang lagi di Google Di Google semua bisa lihat ya Di situ ada katanya ilmu tentang baik dan buruk Ada di dalam situ Terus ada juga di dalamnya Poin lagi Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban Mungkin kita ambil itu aja Ya Yang paling Oh Takut melebar malah Nanti kita jadi kayak ahli bahasa Kepot kan Jadi kalau baik dan buruk Nah ini sebenarnya mungkin Kita coba kembaliin dulu baik dan buruk Baik dan buruk tuh Sesungguhnya etika Pelajaran etika dari kita sekolah kan udah dapet ya Sebetulnya Mungkin dari SD kali ya Sebetulnya Budi Pekerti Dengan nama yang agak berbeda Budi Pekerti Terus sebenarnya kalau dikaitkan juga dengan agama lah Ya kan Pasti ada Itu kalau bisa membekas ke kita Baik dan buruk itu Pasti perjalanan hidup kita Mau bidang apapun Tentu kita akan tahu Oh ini baik Ini buruk Kita akan pilih yang baik Pasti lah Ngapain sih kita buruk gitu kan Etikanya udah ada Pasti baik dan buruk Harus pilih yang baik Pasti Itu kalau kita kembalikan ke sana Kembalikan buruk Terus Kita kaitkan lagi ke Hak dan kewajiban Ini berhubungan banget nih Kalau kita mau persempit Kita bicara tentang Komersial Fotografi Tentu Hak dan kewajiban itu Yang mungkin kita harus pegang dulu Nah mungkin saya masuk Dari Hak dan kewajiban Sepertinya Seperti itu Atau kita masuk lagi Ke lebih persempit lagi Komersial Fotografer Komersial Fotografer Artinya dia profesional Ya kan Profesional apa tuh? Nah profesional itu Dia Kalau sederhananya lah Biar kita gak pusing-pusing Hidup dari Pekerjaan Fotografi Karena Profesional kan Profesi Profesi Hubungannya sesederhana itulah Nah untuk menjadi Profesional Fotografer Pasti ada standar-standarnya kan Dia harus punya skill Skill minimal deh Nah minimalnya seberapa Itu yang mungkin harus Itu bisa diobrol panjang Untuk Ada skill yang minimal Yang penting itu Terus Sikap Di situ Wajib Wajib Sebagai profesional Punya sikap yang profesional Nah apa itu sikap profesional lagi kan Misal nih Paling jambangnya Janji tepat waktu Itu aja lah Paling umum kan Kan sering-seringnya ada yang Ditunggu Ditunggu Gak kelakor Ditunggu Filenya misalnya Kalau zaman sekarang Kalau zaman dulu Sain misalnya Janjinya besok Dikirimnya Bulan depan Itu kan gak profesional Itu juga Terus Sepertinya banyak banget Di dalamnya situ tuh Kayak misalnya Sopan Santun juga Masuk Nah disitu ada Bayi buruk lagi Masuk Sopan Santun Ketika kita Berhadapan dengan Konsumen Atau klien kita Kan pasti Disitu Perlu banget Etnikanya Sopan Santun Seperti apa Kita menghargai orang Bicaranya Juga jangan keminter Gitu kan Sering-sering Di era sekarang Harus hati-hati Karena klien juga Juga pintar-pintar Masuk Fotografi Dengan adanya Era digital Fotografi Itu bukan Bukan monopoli Seorang fotografer Itu yang harus kita Dibawa Sepadai Hampir setiap orang Sekarang Beraktifitas Fotografi Paling minim Pake handphone Dia Hampir setiap orang Boleh dibilang Kalau gak salah Hampir setiap rumah Sekarang Itu punya kamera Minimal Tentu HP udah pasti Itu malah Tiap orang Tapi kalau kamera Pocket Kayaknya Yang di kita Kayaknya Hampir setiap rumah Punya Ada keluarga Ada anak Mereka punya Nah dari situ Kan terus Banyak orang yang merasa Gue tau nih Fotografi Akhirnya Kembali ke Misalnya kita mau jadi Profesional Banyak juga orang Yang misalnya Dia punya DSLR Aja nih Atau Mirolas lah Sekarang Dia udah bisa bilang Saya profesional Betul berapa Saya patokannya apa Makanya kembalin lagi Ke skill Harus ada skill Minimal Memang Bebas-bebas aja Siapa juga boleh Babilang dirinya Profesional Sebenernya Tinggal masalahnya Ada yang memakai Jasa dia Atau enggak Terus dikembalin lagi Ke etika tadi Skill Terus Sikap profesional Terus Kewajiban Kewajiban itu Seorang profesional Sudah pasti harus Menghasilkan Pekerjaan Yang Yang Bagus Yang baik Yang kualitasnya Bagus Sudah pasti Paling tidak Kualitas itu Diharapkan oleh Si konsumen Yang minta Yang minta Yang ngasih dia job Ya maunya kayak gini Kita harus bisa Seperti itu Kembali lagi itu Skill ya Kembali lagi ke skill Jadi sudah Upurannya Terus Terus Diharapkan oleh Sebenernya Karena Kita enggak ada badan Yang bilang Oh oke Kamu bisa jadi profesional Kan enggak ada Sangat bebas Siapa siapa Jadi boleh Sekarang lagi mulai ada Certifikasi Itu juga Masih belum bisa Menyeluruh Terus lagi Nah sekarang Sekarang Etika itu banyak banget sih Dipotografi sebenernya Apalagi di zaman sekarang ini Kayak misalnya Juga kita Sekarang cepet banget nih Kita mau Tepakai digital Kita foto Sekarang Sudah langsung jadi Bisa Itu Yang kita kerjakan Adalah Haknya Si Klien Karena kita di order Sama klien Itu haknya Klien Kita punya kewajiban Dan menyerahkan Hasil kerja kita ke dia Sesuai permintaan Sesuai permintaan Dan Pada saat Tertentu Kita enggak punya hak Sebenernya Untuk Mempublikasikan Nih Ini adalah Mempublikasikan Yang baru kita bikin Ya belum boleh Kita belum punya hak Untuk itu Dengan kemudahannya Apa ya Media sosial Segala macam Itu Kita tanpa sadar Kepancing Mempublikasikan Pekerjaan kita Yang sebetulnya Itu Belum menjadi Karena kita di pesen kan Ya Nah beda misalnya Kalau kayak Mas Dirtok Mas Dirtok punya stok Stok kotor Nah itu lain Saya justru mempublikasikan Nanti orang tinggal Mau beli Atau mau sewa Nah itu Tetep Haknya ada di Mas Dirtok Sebagai Kalau on assignment On assignment Gak boleh Saya misalnya Saya lebih banyak on assignment Jadi Klien dateng saya Kasih pekerjaan Saya bikinin Udah Saya serahin file-nya Sesuai yang dia Mau Saya belum boleh Mempublish 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 Belum boleh Bahkan Sampai Waktunya Udah tayang Setelah tayang Misalnya Entah di sosnet Entah di billboard Entah di media yang lain Gitu kan majalah Dan sebagainya Baru boleh Saya publish Itu pun Etikanya Nah Etika lagi Paling tidak Minimal Saya harus sebutin No client saya Ini siapa Gitu Kalau misalnya Produk Sebetulnya Saya punya client Yamaha Itu client 12 tahun Client yang loyal banget Kalau motornya Saya tayangin Sebetulnya Sudah ketawa No Yamaha Tapi kalau misalnya Ternyata Pemotel tanya Itu tidak Ada produk Yang jelas Misalnya Di foto model Nah Etika saya Harus tetap menulis Ini untuk Apanya Entah Untuk Misalnya Untuk Indofood Atau apa Itu saya harus Cantungin Itu etikanya Jadi etika itu Benar kata Mas Luas sekali Luas Itu baru Kelayan kecil dong Sopan santun Malah Itu kadang-kadang Di luar kontrak-kontrak Terkulis kan Etika itu Ya Sebetulnya Kembali ke Yang awal tadi kita bilang Baik dan buruk Kembali ke Kebaik dan buruk Kembali ke Hati Nurani Hati Nurani Kita nih Bisa menang kebohon ini Kayaknya gak bagus Gak enak Pernah Pernah ngalamin Atau pernah dengar Mungkin Mas Ada orang Yang dikumpulin Sama kliennya Karena dia sudah upload di media sosial Ada Itu justru saya dapat dari Dari Clien saya sendiri Clien saya bilang Aduh Mas Roy Saya wanti-wanti ya Tolong Jangan di-publish dulu ya Ini produk kita Oh Karena waktu dulu Kita pakai beberapa fotografer Ada Foto-foto Ini tempat dia Entah timnya Entah asistennya Entah apa Foto pakai HP Produk itu belum launching Waduh Belum launching Diatanya angin bangga Terima kali kan Waduh Dapat pekerjaan dari brand Kursang bre Tayangin Selesai Udah Dikat Gak dikasih-kasih lagi Kerjaan Film bagus di card Gak di-show Nah Masih bagus gak di-show Coba di-show Bisa miskin menara Ada ya Ada Ada Itu beneran ada Tapi di Era jaman film Kayak belum pernah Terjadi Nah kalau di jaman film Karena prosesnya Agak panjang Motre Cuci Kita edit dulu Kita pilih Terus baru kita kirim Kalau sekarang Ini bahaya Behind the scene Behind the scene Drip Waduh Bahkan sering juga Ketika pengotetan di dalam studio ini Kan saya selalu Tim saya selalu bikin Behind the scene Ya buat dokumentasi Mereka suka hati-hati Jangan di-upload dulu Itu etika Itu etika Etika bagian dari Semang Santun juga ya Bener Dan hak wajiban Iya Jadi Kayaknya Kamus besarnya Tambahin ya Mas Kamus besarnya Kurang Kamus besar Bahasa Indonesia Mesti kita tambahin Nah Mas Res Merasai enggak Perbedaan dari era Film Di era digital Enggak usah melihat orang lain Mas Res Melihat enggak Kalau client Ada perubahan Perubahan banyak Menang etika ya Karena kan etika Enggak bisa sepiap Enggak bisa kita Enggak-enggak Klien juga Harus punya etika Terutama kayak gini misalnya Itu enggak tahu Itu maksudnya Enggak Kalau jaman dulu Kita ngotet Jaman apa-apa Klien kasih ide Kasih konsep Atau lewat advertising Ada konsep Kita bikin Udah Fotografer dipasrahin Udah bikin deh Mereka terima Udah Pasti mereka terima Karena mereka merasa Mereka dengan ikhlas Nah ikhlas dalam tanda petiknya Mereka dengan ikhlas menyerahkan Ke tangan yang Yang enggak punya Apapun PT yang enggak Apapun PT yang enggak Apapun PT yang enggak Abis itu mereka Oke Nah kalau sekarang ini Kadang-kadang ada Konyolnya gini nih Terus Klien merasa mereka juga Tidak tahu fotografi Seperti tadi kita sih Betul Ketika motret 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 Lagi motret pun Kucampurin deh Gimana kalau likingnya Gini dong Ini dari sebelah sini Kadang-kadang jengkelin juga sih Dia enggak punya etika Sebagai klien Bahwa dia mempunyai masyarakat Kepada kita yang profesional Habisnya kan ada etikanya juga Ada sopan Ada aturannya Wilayahmu tuh Enggak sampai ke sana Walaupun dia mau ngasih idea tuh Ada timingnya Iya lah Jangan lagi motret Misalnya di acak-acak di ruang Oh ini Saya pernah lihat soalnya Kebetulan enggak nimpak saya sih Nimpak ada fotografer Fotografer muda Si klien ikut-ikutan tuh Saya geserin lampu lah Oh ini dari sini bagus Lalu set ya Saya bilang gini Kalau saya Saya pernah marahin klien mas Marahin klien Karena posisi saya di sini Kliennya sudah di sini Iya kan Jadi dia tidak Tidak pada posisi Yang sesuai Yang sesuai Anggelnya beda Iya Dia enak aja sih Kebetulan produk dan model Modelnya tuh Geser kiri Muter kiri-kiri dong Ke kanan muter kiri Saya bilang Kalau mau ngasih perintah Ya tapi dari sini Jangan dari situ Jangan dari situ Kalau gitu ya mas Iya dong Kan beda Sudut situ sama sudut situ Sudut patahnya lah Anggelnya Nah itu Berapa kali saya ketemu klien yang Itu kan Dia cuma mau punya etika Betul Sebenernya Tapi ya Kita harus Harus jelasin Harus jelasin dengan baik Sampai dia Terus sih mau itu Itu juga Iya kan Masing-masing punya Kalau kabur Gak apa-apa mas Terus nanti cerita Jangan pakai pirto Orangnya Gak apa-apa Celakan Dan Iya kan Itu saya ngalami Jadi Ya etika tuh Sebetulnya tidak hanya Si fotografer Tapi karena kita Disini ngobrol fotografi Nah kita Kita Kekitanya Ini sih Petugrafer Etika Itu Itu Kayak apa gitu Jadi Luar biasa Luar biasa Hasil karya Mas Hilton Gajah 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 Di Aceh Di Aceh juga ada sekolah Gajah Iya saya harus ke sana Harus Oke Kira-kira Dari Etika Tadi Udah nyempet Ya Agir kewajibannya Nah Masalah Hak cipta Gimana Ini juga Hak cipta juga Bagian dari etika juga Sudah punya di situ Mestinya kan Ya Hak cipta juga sekarang Agak kedodoran Hmm Kedodorannya tuh gimana Misalnya Ini di rata komersil ya Di rata komersil Oke Nah Kalau dulu Contohnya gini deh Saya belum masukkan Ke Digital Ke Apa namanya Ke Hak cipta yang Saya cuma masukkan Begini dulu Ketiga jaman Analog Saya ngotret Terus Tayang Hmm Saya lihat Sekelebat Saya tahu itu foto saya Oke Gimana Oh itu foto saya yang bikin Oh itu saya yang bikin Saya bisa ingat Ingat semua Bisa ingat lah semua Belum ada manipulasi kan Jaman analog Begitu sekarang nih Era digital nih Iya Saya kadang gak tahu Itu foto saya yang bikin Kenapa Saya bikin Nah Ternyata kan Kemudahan Kemudahan Jaman sekarang Bukan kemudahan sih ya Teknologi Jaman sekarang Ada foto shop Merubah segala macam Desainnya Saya mau tret talent Saya putuh Konsep awal mungkin Wah ini talent Nanti kita gabung Background nya tuh Di Paris misal Ya Prancis Sudah foto Konsep nya seperti itu Kita tahu Lighting nya sudah disamain Sama stock background Sudah saya kasih lah ke klien Besok 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 Itu talent Yang saya foto Ternyata udah Di robah Tampilnya misalnya Di hutan mana Gitu kan Bukan di Paris lagi Bukan di Paris lagi Saya gak aneh lah tuh Itu foto Gua bukan ya Gua yang bikin bukan Gitu kan Tapi Saya juga udah gak usah Akhirnya Karena seringnya Ada kejadian-kejadian Seperti itu Buat saya udah gak penting Maksud saya gak penting Udah deh Pokoknya pada saat itu Saya bikin Sampai sesuai Yang mereka minta Setelah saya serahkan File-file saya Selanjutnya terserah Anda Oke ikhlan ya Selanjutnya terserah Yang penting Bayaran cocok Yang penting bayarannya cocok Dan Jangan tasok Jangan tasok Jangan seikhlasnya Nice Itu kita Tes skip mas ya Seikhlasnya itu Karena Ya skip lah Sensitive Pasti hak wajibannya Udah gak ada di situ Iya kan Kalau hak wajibannya gak ada Berarti etikanya juga gak ada Jadi kita Bentar aja Bentar aja Besok itu kita bahas sendiri lah Itu Membedakan Apa namanya Urusan religi Atau ibadah Sama urusan bisnis Harus bisa dibisah air Bisa dicapret minyak dan air Walaupun Ketika kita berbisnis Ya tetep-tep Kita ibadah juga Etika Etika Kaitannya ke Agama juga Sebenernya Iya Kalo Agamannya rapor Gak punya etika Mas Ini apa ya Kayak Potbah Jumat ya Tau siah Tau siah Tau siah Tau siah Oke mas Ray Etika Komersial Fotografi Ya kan Jadi etika itu sangat luas Tapi Cenderung lebih banyak hal baiknya Yang kita bahas Iya dong Jadi Walaupun di Kamus itu ada Baik dan buruk Buruk Tapi kita buruknya Kita buang Kita ambil yang baiknya Justru kita harus tahu yang buruknya Supaya tidak kita lakukan Supaya tidak kita lakukan Ya gitu Nah etika Komersial Nah di Komersialnya sendiri Itu Tantangan untuk nabrak Etika itu Seberapa Kecil Atau seberapa besar Nah itulah Susahnya bisnis ya Hmm Karena Ada orang-orang Yang kurang kuat Perkara Baik buruk tadi itu Perkara etika kurang kuat Artinya mungkin Secara religi juga kurang kuat Kurangkali Ngomong nih bisnisnya Hmm Oke Atau saya Daripada ngomong orang lain Salah Saya ngomong saya sendiri dulu Saya ngomong saya sendiri Ehm Perlu diketahui Sejak saya mulai Jadi Profesional Atau komersial Khususnya di komersial fotografi Saya pun Gak pernah mau Melakukan Namanya Kayak Ngobok-ngobok Oke Lu kasih kerjaan ke gua dong Akhirnya gua kasih sekian persen Ya Nah itu No Pelicin ya Pelicin Karena saya begitu yakin Juga itu Itu hubungannya sama etika juga Sebenernya kan Baik buruk tadi Lalu saya melakukan itu Itu kan merusak Merusak tatanan Tatanan Komersial fotografi secara luas Persaingannya jadi gak sih Jadi gak bener kan Saya pengen orang Kerja sama saya Karena memang Kualitas kerja saya bagus Hasil kerja saya bagus Terus Kerjasamanya enak Itu saya pengennya begitu Bukan karena Dapat sekian Dapat sekian rupiah Dapat sekian rupiah Itu Mungkin di dunia Apa Di advertising Era-era Lampol Sebagian pada tau Kalau misalnya Nyamperin Kasih kerjaan ke saya Terus nawarin Biasanya Biasanya saya akan bilang Sorry lu silahkan cari Fotografer lagi Itu saya akan lakukan seperti ini Itu tetap sampai Dari awal sampai sekarang Saya lakukan Saya malah punya pengalaman yang lucu mas Dapat pekerjaan Dari kursan besar Itu Si Yang ngasih order Atau Bumasnya Bumasnya itu Ngomong Pak Tito Jangan ngasih sesuatu Ya ke kita Hmm Dia udah Udah mau Karena risikonya Kita dipecat Tuh Sehingga Misalnya mau ngasih apa Saya bilang gitu kan Ya misalnya mau ngasih Bingkisan atau apa Nah kalau Pak Tito mau ngasih bingkisan Satu kantor Jangan perso Jangan perso Saya bilang Bayarnya kurang Itu saya ngalamin Biasanya perusahaan bagus Iya Pusahaan yang Dia langsung Wanti-wanti Karena Dia cerita Bahwa Gaji dia itu Yang pegang Orang keuangan Jadi orang keuangan itu tahu Kalau Loh kok Rekening lo nambah Nah itu Itu langsung Iya Itu saya ngalamin Tapi Ya saya juga ngalamin Mas Gue markup ya Harganya Nah Omong markup Ini ada yang menarik juga Mas Tito Jadi Kalau saya Membolehkan markup Ketika Satu perusahaan Advertising Advertising ini kan Mereka hidupnya Dari 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 itu mereka ambil untuk perusahaan saya gak ngalamin kayak gitu ya tapi untungnya kalau yang model gitu saya bilang tapi harga yang dasar dari saya kalau ditawar gak berubah ya iya itu harus jadi yang berubah ya harga markah ya gitu alhamdulillah banyak klien kayak gitu jadi kerjasamanya kita dan kliennya lalu-lalu bilang misalnya saya masih harga 50 kita kalau ditanya klien udah 100 ya karena kita majubannya 100 nah itu enak tuh jadi kan ada klien yang pengen tau ini berapa nih bayaran itu itu seri beberapa perusahaan besar apa seperti itu begitu masuk lalu advertising nanti percurement tim percurement dari si kantor itu kontak ke studio saya nih tanya ini bener gak harganya segini dia pengen tau aja bener gak harganya kalau itu oke itu etika ada disitu sopan satu nah kewajiban ada disitu itu kan kalau kita salah-salah ngomong bahaya gak jadi order dan tetep sih kalau saya pikir kita orang hidup manusia hidup tujuannya kan memperbaiki diri kita sendiri juga secara manusia gitu kan yang hidup lebih baik sikap lebih baik jadi buat saya tetep sih mau bisnis kayak apapun namanya etika yang baik itu ya harus kita jalani ada margin ya margin keuntungan tuh jangan gila-gilaan kadang-kadang kan wah gila loh untungnya 200% nah tuh itu gimana ngitungnya gitu loh cost production semua udah keitung nah tambah margin berapa persen nah baru keuntungan menarik menarik jadi etika komersil fotografer kalau fotografinya ya harus kalau saya bilang ya gak tau ya menurut mas Rai harus ngukur diri juga iya iya kan ngukur diri dalam artian oke gue baru mampu ngerjain ini nih iya kalau mau nanti ngerjain yang ini ya dia harus cari tahu lagi jadi jangan orang saya kalau bilang jangan order bakal latihan laki yang dulu baru cari order harusnya begitu harusnya seperti itu iya kan nah itu etika menjadi profesional ya kan etika menjadi profesional ya apa ya kita harus harus mengembangkan diri kita mengembangkan skill kita untuk naik kelas naik kelas iya sampai ke level yang udah gak ada level mas terus mas terus hahaha fotografinya kalau saya gak ada level emang ada jadi lu mau ngomong apa gitu iya kan gak ada level jadi kalau kita masih mengekuni terus ya terus aja udah bener semakin kita kuni semakin semakin menarik gitu oke terus apa saran-saran masalah untuk temen-temen yang sudah terjun ke commercial fotografer tapi mungkin ya minta maaf ya temen-temen ya mungkin kurang paham masalah etika-etika antara dia tentang kliennya dia dengan timnya itu hati-hati loh iya kan itu semuanya bicaranya adalah etika gitu iya bener apa saran mas Roy untuk temen-temen yang saudara-saudara anda lho mungkin bukannya sok religius bukan tapi semua dikembalikan ke hati nurani sebenernya kalau kita masih percaya akan hati nurani itu akan saya rasa itu akan jadi gak semata-mata orientasinya saya untung ya betul kalau udah orientasinya yang penting gua gak labat yang penting gua labat itu cerahkan mata gelap mata gelap yang penting untuk karena saya begitu begitu percaya kalau kita ikutkan hati nurani itu rejeki tuh ada aja rejeki ya besar kecilnya tapi itu harus rejeki kita harus bisa terima itu harus bisa terima dengan ikhlas tapi itu bukan ikhlas ini kaliman ikhlas tadi bener tuh penempatannya bener itu bener gak bener ini mancing-mancing gitu jadi iya itulah kembali ke hati nurani ini paling bener bener itu udah berapa tahun mas Roy di komersi biografi dari jaman film lah iya dari tahun 90 90 tet saya nyemplung di komersial fotogram terus selepas di majalah selepas di majalah jadi di majalah itu jadi di majalah saya dari 86 86 sampai 8 sampai 90 awal awal terus saya kita pertama ketemu si di majalah ya majalah saya di etnodata iya saya di laras iya saya etnodata terakhir di laras sebelumnya di asri 90 sekarang berapa? 30 31 tahun lama juga ya? bosen 3 kamera tiap hari ketemu klien kalau bisa nya ya itu satu bisa nya motret kedua kalau ngomong bisa nya kan itu sosok merendah tapi sebenernya kalau mau ini karena fotografi buat saya jadi bagian dari hidup bagian dari diri saya jadi kerja komersil atau tidak pun saya seneng beraktivitas fotografi itu itu yang saya katakan terus jadi gak ada berhenti nya kan fotografi bukannya menyinggir kolega-kolega tapi banyak yang terjun di komersil fotografi oke gue berbisnis begitu dia surut atau dia tinggalin bisnis yang lain jadi fotografi itu emang buat bisnis apalagi kebetulan saya agak perhatian pas Christmas 98 98 banyak teman-teman yang maaf yang jual kamera saya bilang jangan ini modal begitu ekonomi bagus lo gak punya alat mungkin terulang Christmas 98 dan covid banyak banyak saya beberapa kali ada teman yang menawarin alat saya bilang lo punya lebih aku cuman kalau punya lebih berani deh gue ambil tapi kalau lo kamera cuma satu doang jangan gitu kalau lo nanti gue bisa pinjal aduh sewa oh etika ya ini itu kayak gitu jadi hati nurani kalau saya sih saya gak bisa memberi teori-teori yang kayak apa gitu kalau saya selalu kembali ke hati nurani aja paling sederhana sih artinya tetap artinya oke beraktivitas fotografi tapi tetap hati nurani kita itu kan harus di asah terus harus selalu diingatkan gitu kan kan hidup kan gak semata-mata cuman gak happy-happy terus happy-happy terus dan juga gak semata-mata cuman buat material dunia aja kan sebenernya saya masih berpikir dan saya masih yakin ada kehidupan lain gitu kan itu buat saya mungkin itu juga ramp buat saya nah itu kita harus tahu kapan nginjut gas kapan kapan rem itu kebanyakan kan pakai mobil matrik ya pakai mobil matrik cuma satu kaki yang main tapi kalau pakai mobil manual semuanya main itu yang membuat kita mau ngomong gaya jadi lebih saya gak tahu ini juga etica atau apa gitu ya mas Dato saya udah belasan tahun juga saya gak mau motret iklan alkohol iya 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 itu tadi pengen tanya tapi kelewat itu alkohol dan rokok ya rokok tadinya rokok itu masih kira-kira 13 tahun lalu lah saya putuskan saya gak mau motret rokok lagi walaupun saya sorry ya maaf ini bukan rokok ya ini cerutu cerutu kan gak sampai masuk penuh saya bau itu masih suka nah kira-kira kenapa kok apa mabok mendadak ada foto-foto yang saya tidak akan lakukan itu pun dari awal oke kita surut lagi ya belakang saya dari mulai saya motret saya tidak pernah mau motret nude fotograf gitu tapi gajah gajah macan nah itu nude yang sariah hahaha itu nude sariah hahaha itu nude sariah hahaha saya gak mau motret nude karena saya gak merasa perlu gak merasa perlu dan kalau ada yang bilang itu art ya itu terserah tapi buat saya kita punya sikap ya iya punya sikap kalau kita ngomong art disekeliling kita nih banyak hal lain yang bisa kita jadikan art itu kan udah jelas kebetulan di keyakinan saya bahwa saya gak boleh melakukan hal itu ya jangan saya lakukan terus kalau alkohol juga saya gak motret alkohol walaupun ketika saya baru mulai nih baru mulai saya punya pelayan bir bintang saya punya pelayan sifat legal tapi itu hanya jatuh berapa yang saya rasa 3-4 tahun lah permulaan saya motret habis gitu saya pikir tidak saya gak mau mereka paham semua rekat terus minta saya bilang aduh maaf deh saya enggak deh gitu makas kalau rokok juga hampir semua brand dulu saya bikin iklannya hampir semua brand rokok disini pernah saya bikin iklannya sampai ke kira-kira 13 tahun lalu mungkin itu ada kejadian juga mungkin menarik ya kalau saya ceritain juga ya apa-apa kita penasaran kenapa sih kenapa sih jadi saya dulu suka ngebut kalau stress malu malu dari selatan Jakarta terus terus ke utara terus di jalan itu masih banyak billboard sudah teman tambarnya masih banyak kanan kiri wah itu saya bikin itu saya bikin itu saya bikin gitu ya kebetulan pas tayang itu rokok semua billboard itu billboard nya beberapa brand rokok terus mikir saya saya punya andil disitu kan berarti merangsang orang untuk merokok merokok dan target market rokok itu udah pasti anak muda diiming-imingin deh anak muda tuh bahwa keren lo kalau merokok gitu maco maco gitu-gitu kan kalau yang tua tua kan udah gak perlu lah terserah kan juga mati sendiri kalau yang tua tua nah itu kepikiran buat saya akhirnya saya balik ke studio tuh saya ngomong ke manager saya dulu ke manager saya dulu dulu manager saya istri saya dulu gitu kan saya bilang mulai besok saya gak mau motet rokok loh kenapa mas itu billboard nya kan paling gede gak tawar lah seringnya rokok itu gak tawar kalau dikasih quotation saya bilang gak hati kecil saya tuh kok merasa gak enak saya punya andil membuat anak-anak muda merokok sementara saya udah punya anak remaja oke anak saya udah mulai berangkat remaja lah mulai besok gak ada sepanjang udah itu ujiannya dari yang maha kuasa tuh ujiannya luar biasa selama seminggu setiap hari penawaran ke studio saya adalah lokok ngomotet rokok godahan godahan mau gak mau ya saya tau lah saya bilang aduh soli banget karena udah ada niatan ya udah ada niatan ada beberapa kreatif yang bilang lu belabung lu raya lu gak butuh duit emang wah duit masih butuh lah tapi kasih kerjaan yang lain aja buat saya si rokok kasih aja ke fotografer yang lain lah gitu itu sih sesederhana-sesederhana itu kalau alkohol juga sama alkohol juga alkohol lebih dulu waktu itu malah kalau lebih dulu jadi dulu saya motet biru bintang hampir semua kalendernya tonton 90an itu 90, 91, 92 hampir setiap kalender promonya biru bintang saya motet terus akhirnya terpikir ini kan barang yang sebetulnya gak boleh gitu kan berarti saya punya anjir gitu kan akhirnya saya juga gak mau dulu itu dari biru bintangnya membucukin terus sampai jadi mereka tuh sampai tiap malam malam hari nah ya katakanlah malam natal oke gitu mirip parcel dir gitu kan dalam box box malam tahun baru diri lagi sampai malam takdiran dikirimin juga oke malam takdiran tuh ada mobil box di panu studio saya di panu binang dulu studio saya turun buang parcel buka uduh kaleng-kaleng gitu saya gila dirayu supaya memotet lagi sampai kayak gitu ya fanatisme klien ya jaman itu tahun-tahun 90an kan kita masih belum tuh tahun-tahun 90an itu fotografer komersial atau profesional itu gak banyak gak banyak betul jadi ya klien-klien itu kayaknya kita jamannya nyaman lah ya jaman apa ya jaman kemasannya fotografer iya betul lah saya ngerasakan juga itu tapi saya gak pernah dapet yang bir ya kalau dapet bir saya terima tapi saya jual lagi hahaha ya itu kan semua karena tadi ya kehatian sama menurut fotografi juga saya gak mau lakukan karena itu karena kan ada keyakinan di agama saya nih ya gak boleh lah pamer-pamer aurat ya kan ya ya semoga temen-temen ya ini usiahnya berasa gitu ya jadi yang penting etika itu ternyata luas sekali luas banget kalau kita persempit ambil aja baik dan buruk hak dan kewajiban itu dulu gitu itu kalau kita sudah bisa membedakan yang buruk dan yang baik akhirnya etika timbul sendiri ya muncul ya tapi juga jangan pusing dengan etika akhirnya gak dapet order maka ya banyak kolaknya banyak kolaknya sombong kali hahaha kasih ke saya aja gitu oke ya mas Ray jadi tahun 1990 film era digital masih bertahan main e-commerce juga dan ini studio yang terakhir nih maksudnya kan sempet berpindah-pindah ya dulu pindah karena masih montra kontraktor jadi ditebet kontraktor ya maksudnya kontra-kontra hahaha pertama studio saya ditebet tebet kecil gitu walaupun hanya selebar background paper lebih sedikit setengah meter setengah meter kanan kiri mobil gak masuk ya enggak lah ada mobil mainan hahaha silingnya juga pendek kalau saya loncat saya bisa pegang oke seolah gak kebayangan saya kadang berpikir apa mungkin dulu saya masih fitnya jadi koloncatan saya tinggi tapi kalau saya loncat saya bisa pegang siling saya enggak sterline mentok lah hahaha mentok iya pasti oke tebet ya yang pertama terus jarak tangkapnya juga pendek terus saya pindah ke penopina oh cukup lama gitu ya di tebet cuma dapat 2 tahun lah 2 tahun 2 tahun terus saya pindah ke penopina di penopina di penopina juga saya ngontrak lagi rumah saya selalu ngontraknya rumah tinggal biasa lantas saya jebol-jebol di dinginnya saya izin yang punya saya izin yang punya nanti kalau saya selesai ngontrak harus dibalikin oke itu di penopina 2 kali 2 tempat saya pindah pertama di 1 tempat di penopina terus saya pindah ke 2 jalan dari situ nah di yang kedua itu lama 16 tahun tadi oh saya kontrak disitu 16 tahun sampai akhirnya saya berpikir saya harus punya studio sendiri lah yang luas nah terus saya beri bangunan tua disini ini bangunan tua nih 2 coupling terus saya ratain bangun lagi sesuai dengan dengan kegisaran gitu ya sesuai dengan kebutuhan makanya ada ruangnya cukup luas di dalam silingnya juga cukup tinggi kenapa saya bikin siling setinggi itu karena di jaman-jaman sepuluh tahun yang lalu kesana itu saya masih banyak ngotret bikin setting oke jadi kayak misalnya bikin ruang tamu bikin kamar mandi dapur apa itu nge-set di dalam bikin saya ada beberapa set builder set builder yang kayak family ya anak apa artisik bikin walaupun hanya satu sisi ya satu sudut lah dapur satu sudut tapi memang untuk penguatan itu ideal sekali sebetulnya kayak gitu nah klien masih mau keluar dana untuk itu ya zaman itu belum ada digital imaging sebetulnya udah ada udah era digital saya pindah disini kan 10 tahun lalu berarti tahun 2010 oh ya udah masuk udah udah ada di tapi klien masih gitu masih gak tau ya mereka waktu itu masih mau gitu spend money pakai mereka untuk pakai buak buak nah terus kira-kira 5-6 tahun terakhir kesini 5 tahun lah mulai aduh bajuannya jadi mahalan tuh gimana kalau di kompos akhirnya saya beli stock image beli stock image misalnya dapur saya beli dapur hanya buat background pilih aja ya pilih dapur yang mana mereka pilih seakan deh kalian pilih omong yang ini udah dipilih akhirnya saya akan setting talent di depannya dengan lighting background terus settingan di depan paling meja makan atau apa itu buat foreground yang masuk nah itu kan juga kembalinya ke teknis nah itu ke teknis gak semata-mata kita mati komputer kan ada skala disitu perbandingan orang background media terus juga kesadaran tentang artistiknya warna supaya masuk supaya etikanya beli bukan nyolong nyolong tuh kasar ya nyolong gak ikhlas nyomot dari google nyomot dari google jangan lah itu juga gak etis gak etis beli paling aman karena kan itu jangan sampe jadi iklan terus bisu nah repot kan gitu nah jadinya mau gak mau saya bikin kan tinggi agak wajir sekarang sekarang tapi gak lah kalau kita bikin acara fotokopi yang terlalu udaranya gak panas tapi kapan fotokopi belum berani semua temen-temen belum siap takut kurang-kurang covid repot kan satu ruangan covid itu menarik ya kan oke gitu ada pesan lagi tambahan tentang resika komersil fotografi kembalikanlah ke hati nurani itu sebetulnya simpelnya sesimpel itulah dan mengukur diri teknik fotografi beter skill itu harus terus jadi pelajaran makanya saya saya pun jangan mikirnya saya gak latihan bikin foto-foto personal project itu sebetulnya ini pasti lagi latihan jang-jang mau dapet order hahaha gak seperti saya bilang tadi fotografi itu udah jadi bagian dari hidup saya iya kan sekarang lagi lagi banyak ya saya lihat ya di facebook saya diputin itu lagi banyak melihat dengan satu lampu nah itu sebenernya saya sharing untuk temen-temen yang pada mau belajar lighting studio iya gak usah pusing banyak dulu deh dari satu ini udah sampai seri ke tujuh jadi udah tujuh minggu berarti setiap hari senen jadi setiap hari senen saya sharing saya diputin yang terakhir yang cerutu ee bukan sekali orang-orang orang buka lighting bawang iya itu hari ini psikologi light iya itu hari ini baru jadi nanti tiap hari senen saya akan upload dari yang waktu itu model steel light lah model terus segala jenis pemotet dengan satu lighting dan itu menerima pertanyaan ya di facebook itu iya dong justru saya mancing saya berkala ada pertanyaan-pertanyaan yang edukatif gitu kan jadi saya bisa jawabnya juga edukatif buat oh gini loh iya yang berapa ini saya perhatikan ada juga temen-temen jadi bercanda ya iya bercanda gak apa-apa lah boleh lah tapi kan gak dijawab sama mas Roy apalagi kalau misalnya sebenernya sih kita di sosmed seneng aja kalau orang like tapi kan saya berharap ada komunikasi ada komunikasi itu saya lebih berharap jadi misalnya ada pertanyaan yang yang secara teknis itu juga itu menarik kan sebenernya kayak kemaren saya upload misalnya itu bukan bukan yang one light sharing tapi yang sebelum ini satunya ada saya motret still life gitu subjek utamanya warnanya normal lingkungannya biru padahal itu juga cuma pake satu lampu halogen sebenernya dan saya seneng banget ada satu pertanyaan disitu ada yang tanya itu gimana ambience nya kok biru nah itu saya bilang ini saya seneng banget gak sekedar nge-like tapi saya seneng ini pertanyaannya menyenangkan terus saya jabarin saya kasih tau teknisnya merubah ini ini kayak wajar jadi kita ambil itu bisa kita mainkan juga kalau dulu kan kita langsung filtering langsung filtering dan dia pake iya pake filter langsung gitu kan itu oke mas menarik itu yang RG underscore one light sharing itu setiap hari Senin saya akan terus sampai nanti mentok gak tau kapan mentoknya satu harapannya gitu kalau udah sampai saya udah kehabisan ini ya baru satu dua terus gitu ya antara mixed lighting iya kan tapi kayaknya one light aja bisa banyak mas banyak dan sesungguhnya itu dasarnya loh kalau temen-temen mau belajar lighting studio dasarnya pake satu lampu coba deh kita cari tekstur kita cari banyak banget banyak banget yang bisa dilakukan kalau saya ada di konten saya itu ada namanya bedah lighting bedah layout bedah layout jadi pekerjaan-pekerjaan yang pernah saya kerjakan itu saya bahas ini motifnya dari mana pake lightingnya gimana itu kan sebetulnya itu semua educatif yang gitu loh daripada kita berbagi aja daripada kita ngributin tentang yang gak kubu gitu kita pergunakan media sosial untuk share yang positif iya itu seharusnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih komersil fotografi dari era film dan era digital perubahan perilaku teman-teman fotografi Alhamdulillah masalah juga ngelamati perubahan klien masalah lebih ngelamati lagi oke teman-teman jangan lupa subscribe dan tunggu obrolan kita berikutnya sama siapa gitu ya saya gak pernah mau ngasih tau masih rahasia biar teman-teman penasaran kira saya siap ya thank you thank you terima kasih teman-teman sampai jumpa minggu depan oke terima kasih terima kasih terima kasih